Perolehan medali, Olimpiade Paris 2024, update hari Kamis, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Peringkat pertama, ditempati oleh Amerika Serikat, dengan 27 emas, 35 perak, 33 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 95. Peringkat dua, Cina, dengan perolehan 26 emas, 24 perak, dan 17 perunggu. Peringkat tiga, Australia, dengan 18 emas, 13 perak, dan 11 perunggu. Peringkat empat, Perancis, dengan 13 emas, 17 perak, dan 21 perunggu. Peringkat lima, Britania Raya, dengan 12 emas, 17 perak, dan 20 perunggu. Peringkat enam, Korea Selatan, dengan 12 emas, 8 perak, dan 7 perunggu. Peringkat tujuh, Jepang, dengan 12 emas, 7 perak, dan 13 perunggu. Peringkat delapan, Italia, dengan 10 emas, 11 perak, dan 9 perunggu. Peringkat sembilan, Belanda, dengan 10 emas, 5 perak, dan 6 perunggu. Peringkat sepuluh, Jerman, dengan 8 emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Peringkat sebelas, Kanada, dengan 6 emas, 4 perak, dan 9 perunggu. Peringkat dua belas, Selandia Baru, dengan 4 emas, 6 perak, dan 2 perunggu. Peringkat tiga belas, Irlandia, dengan 4 emas, dan 3 perunggu. Peringkat empat belas, Romania, dengan 3 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Peringkat lima belas, Hungaria, dan Swedia, dengan 3 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Peringkat tujuh belas, Ukraina, dengan 3 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Peringkat delapan belas, Brasil, dengan 2 emas, 5 perak, dan 7 perunggu. Peringkat sembilan belas, Spanyol, dengan 2 emas, 3 perak, dan 7 perunggu. Peringkat dua puluh, Kroasia, dengan 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Peringkat dua puluh satu, Kuba, dengan 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Peringkat dua puluh dua, Azerbaijan, dengan 2 emas, dan 1 perak. Berikut adalah, peringkat dua puluh tiga, sampai peringkat empat puluh empat. Indonesia, berhasil naik, ke peringkat empat puluh enam, setelah meraih emas pertamanya dari cabang olahraga Panjat Tebing, di mana kelaimber Indonesia, Fedrik Leonardo, berhasil mengalahkan kelaimber Cina, Wupeng, di babak final. Dan berikut adalah, perolehan medali, selengkapnya. Peringkat empat. Terima kasih telah menonton!